Komisi Pemilihan Umum Temanggung hari ini melaksanakan tes tertulis bagi calon PPS. Tidak kurang dari 2.161 peserta dari 289 desa yang lolos administrasi mengikuti ujian tertulis. Tes dilakukan tersebar di 20 kejamatan sekabupaten Temanggung dengan lokasi ujian menggunakan ruangan kelas SMP di tiap-tiap kejamatan. Salah satu tempat yang digunakan untuk melaksanakan ujian tertulis adalah SMP Negeri 1 Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Di tempat ini sebanyak 146 peserta dari 16 desa mengikuti tes ujian tertulis PPS. Dari pantauan di tempat ujian nampak para peserta berasal dari berbagai latar belakang, baik swasta, perangka desa, dan juga ASN. Berbeda dengan ujian PPK yang menggunakan sistem CAT, pada tes tertulis PPS, para peserta mengerjakan soal secara tertulis menggunakan kertas dengan jumlah soal sebanyak 75 soal pilihan ganda. Menurut Ketua KPU Temanggung M. Yusuf Hashim, yang ditemui saat memantau pelaksanaan ujian PPS, mengatakan secara total dari 2.600 lebih mendaftar PPS melalui SIAKBA, 2.161 peserta dinyatakan lolos administrasi dan mengikuti seleksi ujian tertulis. Untuk tahapan selanjutnya adalah seleksi PPS, yaitu Panitia Pembangunan Suara, itu di tingkat desa, ada di Temanggung 2.289 desa dan puluhan. Kemudian kita buka pendaftaran, masih tetap sama sesuai dengan pendaftaran PPK kemarin, yaitu dengan aplikasi SIAKBA, total yang lolos administrasi, sekitar 2.161 peserta. Dari total yang mendaftar berapa, Pak? Selain total yang mendaftar, 2.600an sekian, itu ada yang belum keberkasnya, kemudian tidak dilanjutkan di aplikasi SIAKBA, kemudian yang lolos administrasi, 2.161. Tahapan berikutnya setelah tes tertulis, tentu kita nanti dilanjutkan selawancara, selawancara, nanti yang selawancara itu diambil 6 besar, 3 menjadi PPS, dan 3 menjadi PAM. Salah satu peserta, Yuwa Nita, meski baru kali pertama mendaftarkan diri sebagai PPS, namun dirinya tidak ada persiapan khusus, hanya belajar soal-soal tes PPS dari tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya ini baru pertama kali saya ikut diajak sama kakak saya kan, bertanya, kesukannya apa? Ini ikut ada PPS, ikut aja kan? Nggak pernah. Terus ikut daftar aja. Semangat tawannya PPS itu apa? Panitia pemilik itu kan? Terus yang sudah dipersiapkan apa aja? Yang sudah dipersiapkan, sebenarnya nggak ada persiapan yang dimasukannya, cuma searching aja PPS itu. Apa, tugasnya apa aja, nanti kerja yang gimana-gimana. Optimis lalu, asma. Ya, insya Allah. Hasil dari tes tertulis ini akan terpilih 6 besar untuk kemudian mengikuti tahapan seleksi wawancara, untuk kemudian terpilih 3 besar, dan diangkat sebagai PPS. Dian Setiawan, Temanggung TV. Terima kasih telah menonton!